Dimana ada kemauan, disitu ada jalan. Mau dapet duit? Mikir, bukan hanya ngeluh. Saya kasih kondisi terekstrim deh ya, yang masih masuk akal. Anggap si Kinoi, usia 20 tahun jomblo, terdampar di kota besar, gak punya ijasa, gak ngerti digital marketing, gak pegang duit, ceritanya karena habis kecopetan, HP pun tidak ada, buat makan nanti malam pun juga gak ada duit. Nah si Kinoi mesti ngapain? Kalau saya jadi Kinoi, saya samperin nih tukang gorengan, kuartek, atau mungkin resto padang. Saya bilang, mas, maaf, saya kecopetan, dan saya gak punya siapa-siapa di sini. Boleh gak saya bantu-bantu mas cuci piring sampai malam, tukar sepiring makanan buat saya? Ibaratnya masa sih dari 30 tempat yang saya datengin, gak ada yang mau bilang iya. Malamnya, ya tidur di pinggir jalan, tapi perut kenyang. Besoknya saya mulai cari kerja, dan sebisa mungkin saya akan cari kerja yang tinggalnya tinggal dalam. Jadi gak pusing sama makanan dan tempat tidur. Saya bisa ke komplek perumahan, ke pos-pos satam di tiap gerbang, tanya, apakah ada rumah yang lagi cari tenaga kerja? Bisa aja saya jadi pembantu, tukang kebun, orang gudang, apapun itu. Ini adalah tahapan awal cari duit cash. Setelah kerja 2 bulan, dapet lah ya duit 3 jutaan bersih, karena kan makanan dan tempat tinggal sudah ditanggung sama si bos. Duit ngumpul nih, baru mulai bisa leverage. Leverage itu maksudnya daya ungkit, biar duit yang kita dapat jadi beranak lagi lah ibaratnya. Selanjutnya, saya akan izin ke majikan saya buat pergi ke pasar, buat beli smartphone, anggaplah 1,5 juta. Buat beli baju, buat nanti saya ngelamar kerja nih, anggaplah 200 ribu. Dan pulsa 300 ribu. Sisa duit berarti sisa 1 juta. Dan ceritanya nih ya, di rumah majikan saya ada wifi. Kalau gak ada, ya tadi kan sudah beli paketan 300 ribu. Jadi saya masih bisa tuh nontonin pas sudah malam istirahat kerja, cara-cara jualan online di marketplace, lalu belajar Instagram. Intinya sih belajar yang gratis-gratis dulu. Fokus aja dalam 1 bulan, biar bisa lumayan fasi belajar 2 ilmu. Di bulan ketiga, berarti duit saya dari sisa 1 juta, plus 1,5 juta di bulan itu, ada 2,5 juta dong. Saya tabungin dulu nih di bank. Ini biar saya punya yang namanya rekening. Nah yaudah deh, saya mulai tuh dropship antar marketplace dan jualannya di Instagram. Duit 2,5 juta sudah lebih dari cukup buat saya untuk nalangin duit bayar dulu. Karena kan butuh 3 hari sampai duit di transfer marketplace ke rekening saya. Kemudian berasa kurang pinter dengan ilmu gratisan, saya akan pakai duit 1 juta buat ikut kelas online di bulan itu. Apapun itu kelas online-nya yang kira-kira bisa memperkaya skill saya sendiri. Ingat ya, kondisi di atas saya masih tinggal dalam di tempat bos saya kan. Jadi sekali lagi, makanan sama tempat tinggal, ada yang nanggung. Selanjutnya, duit makin banyak, yaudah deh, terserah, lanjutin sendiri aja. Pada intinya sih, harusnya tuh kita malu kalau bilang cari duit itu susah karena begini-begitu. Nggak ada yang nggak bisa selama kita masih dianukrahi otak dan tenaga. Saya pernah kok ngalamin kondisi mirip seperti ini waktu usia 15 tahun. Waktu itu lagi resesi ekonomi tahun 97-98. Dan di saat itu, saya lagi diikutkan oleh ayah saya ke pertukaran pelajar di Amerika. Bayangin, dolar dari 2 ribu tau-tau jadi 12 ribu rupiah dalam waktu 3 bulan setelah saya berangkat. Akhirnya ya, saya nyari-nyari kerjaan. Mulai dari motongin rumput tetangga, bersihin lumut dari kolam renang tetangga, bersihin saluran got depan rumah. Jadi bener-bener itu saya ke komplek perumahan sekitar tempat saya tinggal di sana. Tiap ada bule yang nongkrong di teras rumah, saya ajakin ngomong saya minta kerja. Dan sampai pada akhirnya, karena saya juga lumayan tinter ngegambar, saya pun jadi suka ngegambarin wajah orang pakai pensil, dibayar 25 dolar per gambar. Kesimpulannya, kita ini dianugerahi otak, dianugerahi tenaga, dan talenta. Kalau kita belum bisa mengandalkan otak, kita bisa mengandalkan tenaga. Tenaga bisa mulai dengan jadi buruh, seperti yang saya ceritakan tadi, potong rumput tetangga, cuci piring, dan segala macam. Sementara kalau kalian dianugerahi otak yang cerdas, minimal banget bisa mencoba jadi guru les privat. Untuk anak TK mungkin, anak SD, SMP, dan, ya jangan pelit, berkaya ilmu. Belajar terus. Dan boleh percaya boleh enggak, jika ada lima orang dengan skill dan kepintaran yang sama, tanpa network, tanpa uang, jika dilepas di kondisi lingkungan yang sama, hasil akhirnya bisa beda. Apa yang bikin beda? Mindset dan mental block. Saya Krisy Nali, sampai jumpa di video saya selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.